Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore buat semua. Ujinkan kami dari kelompok satu mempresentasikan tugas kelompok kami, matakuliah metode penelitian hukum dan penulisan karya ilmiah. Subtemanya adalah Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologis. Di awal kami cukup kesulitan memberi definisi operasional tentang judul ini, tapi kami mencoba kemudian nyimpulkan apa definisi operasional jadi judul ini, Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya. Artinya, kami memahami judul ini, makalah ini akan mencoba menguraikan tentang bagaimana sejarah Perkembangan Ilmu Hukum, serta Implikasi Metodologisnya ketika hukum menjadi variable atau objek penelitian. Perkembangan Ilmu Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan masyarakat-masyarakat pemikiran dalam ilmu. Dalam konteks keindonesiaan, selama puluhan tahun Indonesia Merdeka masih banyak topik penelitian hukum yang belum digali menjadi produk pembaruan hukum di Indonesia. Sayangnya topik-topik ini bahkan belum menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian di kampus hukum besar di Indonesia. Saya mulai dari yang latar belakang dulu ini, Pak. Slide kedua, mbak. Slide kedua. Slide kedua. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka perkembangan ilmu hukum turut berpengaruh terhadap aspek metodologisnya, khususnya ketika hukum diposisikan sebagai sebuah variable atau objek penelitian. Untuk menjawab hal ini, maka tidak lepas dari perdebatan klasik, yaitu bagaimana memposisikan ilmu hukum dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. Pergeseran letak ilmu hukum dalam sistem ilmu yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra, kemudian menjadi bagian dari humaniaura, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya, pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang merlukan treatment yang berbeda, karena lingkupnya pun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda. Dalam hal ini pula, perbedaan masyab-masyab pemikiran dalam lapangan ilmu hukum turut berpengaruh besar dalam menentukan objek atau jenis penelitian hukum yang dilakukan. Bahkan perbedaan resim masyab pemikiran yang dianut bisa saja menimbulkan suatu perdebatan, yaitu apakah penelitian yang sedang dilakukan itu merupakan penelitian hukum? Artinya non. Kami mencoba menyusung rumusan masalah dalam makala ini, bagaimana perkembangan ilmu hukum sebagai objek penelitian serta implikasi metodologisnya. Yang pertama, tentu kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Sebagai mana kita pahami semua bahwa sejarah perkembangan ilmu hukum tidak lepas dari sejarah perkembangan masyab-masyab pemikiran dalam ilmu. Ada banyak ragam masyab dalam pemikiran hukum yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah aliran hukum tertua, yaitu aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini adalah aliran hukum zaman Yunani kuno, yang kita tahu bersama dipelopori oleh Stowa sebelum zaman Sokrates maupun Plato dan Aristoteles. Kemudian yang kedua adalah aliran hukum positifisme. Mohon izin Bapak dalam makalah kami, kami mengurahkan secara gamblang penjelasan mengenai aliran hukum alam. Tapi dalam presentasi ini, kami tidak mengurah secara umum, hanya mengurah secara singkat saja. Yang kedua, aliran positifisme hukum. Aliran positifisme hukum ini boleh dibilang aliran yang paling banyak mendominasi khas kata pemikiran hukum di dunia, termasuk Indonesia saya kira sebagai bekas jajahan Belanda. Aliran positifisme hukum ini dipelopori pertama kali oleh Agus Komite, kemudian dilanjutkan oleh Hart. Inti dari ajaran positifisme hukum sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum adalah suatu perintah yang datanya dari negara atau yang berdaulat. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebutkan demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Kemudian yang ketiga, konsep tentang kedaulatan negara dalam positifisme hukum. Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat eksternal dari kedaulatan negara terceming pada hukum internasional, sedangkan sifat kedaulatan, sifat internal kedaulatan negara terceming dari pada hukum. Pelaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan. Ketaatan terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda pada suatu kebutuhan subyeknya. Tokoh lain dari positifisme hukum ini antara lain kembangkan oleh Jeremy Bentam, John Stuart Mill, dan Adolf Erdogan. Aliran hukum selanjutnya adalah aliran hukum utilitarisme. Aliran hukum utilitarisme ini dipelopori oleh tokoh hukum Jeremy Bentam, kemudian John Stuart maupun Rudolf von Cering. Utilitarisme merupakan bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19. Bentam mengecam konsepsi hukum alam karena menganggap bahwa hukum alam kabur dan tidak tetap. Beberapa pemikiran Bentam dapat ditunjukkan antara lain. Seperti pemahaman tentang hedonisme kuantitatif yaitu paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata. Secara kuantitatif, kesenangan bersifat jasmania dan berdasarkan penginrahan. Ini yang melatar belakangi beberapa pemikiran sehingga Bentam kemudian mempelopori aliran hukum utilitarisme sebagai kritik terhadap konsepsi hukum alam. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran hukum murni. Aliran hukum murni ini dipelopori oleh Hans Kelsen pada tahun 1934. Teori hukum murni adalah suatu teori positifistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat. Teori tradisional di bidang hukum. Jadi hampir dikatakan bahwa aliran hukum murni sebenarnya hampir identik dengan paham positifisme hukum yang digagas oleh John Austen. Kemudian selanjutnya adalah aliran historisme atau aliran sejarah hukum. Aliran sejarah hukum ini dipelopori oleh Ponsu Fikni atau yang lengkap disebut dengan nama Frederik Karpong Safikni. Safikni terkenal dengan apa yang disebut dengan peristilahannya bahwa cita hukum yang baik adalah yang berdasarkan pada suatu nilai dari masyarakat atau bangsa atau fall case. Menurut pandangan Safikni atau sejarah hukum Hukum tidak hanya dapat berubah dalam dimensi ruan akan tetapi juga dapat berubah dalam dimensi waktu sehingga hukum akan mengalami perubahan perbedaan dari masa. Perubahan mana dimaksudkan untuk memperbarui hukum tersebut agar dapat mencapai tujuannya utamanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selanjutnya adalah aliran hukum Aliran sosiologis atau aliran sosiologikal jurisprudens Aliran sosiologis Yang pertama adalah aliran positif yang dipelopori oleh Donald Black Kemudian aliran sosiologis Kemudian aliran normatif yang dipelopori oleh Filipinonet dan Selesnik serta Charlene Inti ajaran sosiologis Inti ajaran sosiologikal jurisprudensi ini Memperkenalkan Mengembangkan konsep yang disebut dengan Hukum The Living Law Nah itu yang diperkenalkan oleh aliran sosiologis Dan yang terakhir adalah aliran realisme hukum Aliran realisme hukum adalah dalam praktiknya Dalam kenyataannya ada dua Yaitu aliran realisme Amerika dan aliran realisme Skandinavia Sebenarnya aliran realisme juga ini adalah perkembangan dari Ajaran positifisme Cuma aliran realisme yang selalu melihat bahwa Yang dimaksud dengan hukum itu adalah Produk pengadilan Jadi dalam pandangan realisme hukum Hukum itu adalah Produk hakim Atau dalam arti putusan pengadilan Nah jika Kemudian yang selanjutnya Setelah membahas tadi tentang Beberapa perkembangan dalam Aliran pemikiran Masa pemikiran hukum Kemudian kita kaitkan Jika dikaitkan itu sebagai Hukum sebagai objek penelitian Maka Perdebatan mengenai ilmu hukum semula Sebagai suatu ilmu pengetahuan Atau sains Atau bukan dinilai Itu sebenarnya sudah selesai Karena ilmu hukum Telah dapat memenuhi kriteria Sebagai suatu ilmu Sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain Yang tetap memenuhi unsur-unsur Pengatauan ilmiah Yang menjadi syarat cabang ilmu Yang dapat dikaji Jadi dalam sub-pembahasan ini Selanjutnya kami Mendeskripsikan bahwa Sebenarnya perdebatan Bahwa apakah Ilmu hukum itu Merupakan ilmu pengetahuan Atau bukan Itu sudah selesai Kesimpulan kami bahwa Ilmu hukum Telah memenuhi kriteria Sebagai Ilmu pengetahuan ilmiah Karena telah memenuhi kriteria-kriteria Yang pertama objektif Yang kedua mempunyai metode Yang ketiga sistematis dan Universal Harold Berman Juga mengumumkakan bahwa Kriteria pengetahuan ilmiah Itu harus memenuhi kriteria Yang pertama kriteria metodologikal Dalam persilahan metodologi Kemudian kedua kriteria nilia Yaitu substansi yang mengacu pada Premis-premis objektifitas Yang ketiga adalah Kriteria sosiologikal Yang meliputi pembentukan Komunitas ilmuwan Pentahutan berbagai Disiplin ilmiah Dan Status Sosial Cacintora Harjo Yang mengutip pendapat LB Kruson Juga mengemukakan Alasan mengapa Ilmu hukum Kajian tentang ilmu hukum Telah menggunakan kriteria Sebagai ilmu pengetahuan Yang pertama ilmu hukum Adalah pengetahuan Mengenai masalah Yang sempat surgawi Dan manusiawi Pengetahuan tentang Apa yang benar Dan yang tidak benar Kemudian ilmu yang Formal Tentang hukum positif Yang tiga Sintesis ilmiah Tentang asas-asas Yang pokok dari hukum Kemudian Yang keempat Penyelidikan oleh Para ahli hukum Tentang norma-norma Cita-cita Dan teknik-teknik hukum Dengan menggunakan pengetahuan Yang diperoleh Dari berbagai disiplin Di luar hukum Yang bertahir Kemudian keempat Selanjutnya Yang kelima Ilmu hukum Adalah nama Yang diberikan kepada Suatu cara Untuk mempelajari hukum Suatu penyelidikan Yang bersifat abstrak Umum dan teoritis Yang berusaha Untuk mengungkapkan Asas-asas yang pokok Dari hukum dan sistem Perubah Caraka Dan Surjana Sukanto Juga mengemukakan Ilmu hukum Merupakan Mencakup ilmu Tentang kaida Atau norma Yaitu ilmu Yang menelaah hukum Sebagai kaida Dengan dogmatik Hukum Dan sistematik Hukum Ilmu tentang Pengertian-pengertian Hukum Seperti subjek hukum Kejadian hukum Dan peristiwa hukum Kemudian Ilmu tentang kenyataan Yang menyoroti hukum Sebagai Peri kelakuan Dan sikap kita Mencakup Yaitu Sosiologi hukum Antropologi hukum Dan Fisiologi hukum Dalam Perkembangan Kaitannya dengan Metodologi penelitian hukum Atau implikasi Metodologisnya Ada dua Arus pemikiran Besar di dalam Metode penelitian hukum Yaitu Metode penelitian hukum Normatif Dan penelitian hukum Non-Doktrinal Jadi penelitian hukum Normatif Atau doktrinal Dan penelitian hukum Non-Doktrinal Penelitian hukum Non-Doktrinal ini Yang biasa juga disebut Dengan isilah penelitian hukum Sosiologis Atau Empiris Ada juga yang Membagi Tiga Yaitu penelitian Sosiologal Atau gabungan Dari keduanya Jadi Ada yang membagi Dua Ada juga Yang menambahkan Tiga Bahwa Itu Pencakup Bisa digabung Antara penelitian Hukum Normatif Maupun penelitian Hukum Sosiologis Yang disebut Dengan Sosiologi Tokoh hukum Seperti Peter Mahmud Marsuki Bagaimana Pelipis Hajong Lebih cenderung Melihat Penelitian hukum Sebagai penelitian Normatif Atau doktrinal Sedangkan Tokoh hukum Seperti Resko Paun Scriptura Harjo Bambang Purnomo Ritman Itu lebih cenderung Melihat penelitian Hukum Sebagai penelitian Hukum Sosiologis Dan Empiris Ini memang Dua kubu Yang Kalau kita Kaji lebih Dalam Buku yang berkaitan Dengan Metri Penelitian Terutama Bukunya Peter Mahmud Marsuki Itu nampak Sekali Bahwa Yang dia Bisa terima Sebagai Penelitian Hukum Itu adalah Penelitian Hukum Doktrinal Atau Normatif Sedangkan Penelitian Hukum Sosiologis Atau Empiris Itu Bukan Penelitian Hukum Menurut Kecamatanya Pak Peter Maupun Pro Bagirmanan Pak Bagirmanan Maupun Filipos Hajon Maupun Para peneliti Hukum Doktrinal Memandang Bahwa Hukum Itu Bersifat Abstract Law In Abstract Sense Atau Dapat Disebut Penelitian Terhadap Hukum Dalam Keadaan Diam Dan Penelitian Hukum Dalam Arti Concrete Law In Concrete Sense Penelitian Hukum Dalam Astri Abstract Antara Lain Meliputi Penelitian Terhadap Semua Asas Dan Kaedah Hukum Baik Tertulis Kecuali Putusan Hakim Atau Tindakan Pemerintah Penelitian Terhadap Teori Atau Konsep Hukum Dan Penelitian Pilsafat Jadi Menurut Pilipus Hajong Ilmu Hukum Memiliki Karakter Yang Khas Yaitu Sifatnya Yang Normatif Praktis Dan Preskriptif Karakter Yang Demikian Menyebabkan Sementara Kalangan Yang Tidak Memahami Kepribadian Ilmu Hukum Itu Mulai Meragukan Hakikat Keilmuan Hukum Keraguan Tersebut Dikarenakan Dengan Sifatnya Normatif Ilmu Hukum Bukanlah Ilmu Empiris Jadi Prof Hajong Juga Memandang Penelitian Hukum Yang Sebenarnya Itu Penelitian Hukum Doktrinal Bukan Penelitian Hukum Empiris Namun Kubu Yang Memandang Hukum Sebagai Objek Penelitian Empiris Atau Penelitian Sosiologis Juga Tidak Kalah Banyak Seperti Tadi Reskop Aon Kalau Dari Luar Negeri Kemudian Dalam Negeri Ada Beberapa Pelopor Masyap Sosiologi Hukum Seperti Propsip Almarhum Kemudian Beberapa Penelitian Penelitian Hukum Bambang Purnomo Weyfried Mandang Maupun Yang Lainnya Sini Saya Kemukakan Ada Juga Pendapat Dari Sutan Dio Suproto Mengatakan Akhir Akhir Ini Pandangan Pandangan Mempertanyakan Keilmian Penelitian Ilmu Hukum Mengemuka Kembali Anehnya Perdebatan Tersebut Tidak Hanya Dilakukan Oleh Mereka Yang Berada Di Luar Bidang Ilmu Hukum Tetapi Juga Oleh Pihak Yang Berkecimpung Dalam Ilmu Hukum Itu Sendir Alasan Alasan Yang Hidup Hidup Berada Di Dalam Jiwa Manusia Atas Dasar Hal-hal Tersebut Ilmu Hukum Hanya Dapat Diteliti Secara Kualitatif Penilaian Kualitatif Berasal Dari Dasar Sehingga Sifatnya Lebih Induktif Dan Pengujian Hipotetis Biasanya Telah Ditetapkan Secara A priori Menurut Sutan Dio Ini Bagi Ia Menganggap Bahwa Penelitian Hukum Itu Hanya Penelitian Bersifat Hormatif Atau Doktrinal Saja Karena Dengan Dasar Pemahaman Tadi Sedangkan Bambam Purnomo Mengatakan Bahwa Kelain Bahwa Ilmu Hukum Tidak Ilmiah Tidak Dapat Dijeneralisasi Begitu Saja Karena Tidak Semua Ilmu Hukum Berada Di Wilayah Abstrak Wilayah Dasulen Sebagaimana Tadi Dikemukakan Oleh Pak Sutan Dio Melainkan Ada Yang Berada Pada Wilayah Nyata Penelitian Dengan Pendekatan Atau Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Terhadap Ilmu Hukum Sama-sama Dapat Digunakan Bahkan Dapat Digunakan Secara Bersama Jika Desainnya Menggunakan Suatu Paradigma Satu Paradigma Dan Menempatkan Paradigma Lainnya Sebagai Pelengkap Ini Tadi Yang Dikemukakan Kami Di Awal Bahwa Ada Yang Membagi Dua Ada Juga Menambahkan Menjadi Tiga Yaitu Menggabungkan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Yaitu Penelitian Hukum Dogmatik Atau Doktrinal Yang Berbasis Pada Analisis Kualitatif Serta Penelitian Empirik Sosiologis Yang Berbasis Analisis Kuantitatif Dua-duanya Boleh Menurut Pendapat Bambang Purnomo Weyfriedman Mengatakan Dalam Ilmu Sosial Termasuk Ilmu Hukum Tidak Ada Yang Dapat Dieksperimen Dengan Segala Sesuatu Yang Tingkat Ketepatannya Seperti Fisika Atau Kimia Alam Manusia Yang Menjadi Objek Hukum Adalah Alam Yang Tidak Stabil Dan Objek Kompleks Dari Objek Luar Manusia Kemudian Kalau kita Membaca Pendapat Resiko Paun Paun Sendiri Mempertanyakan Fungsi Hukum Sebagai Norma Dalam Masyarakat Paun Ini Kita Kenal Sebagai Toko Sosiologi Hukum Oleh Karena Itu Resiko Paun Merupakan Pencetus Kalau boleh Dikatakan Pencetus Penelitian Hukum Sosiologis Resiko Paun Mempertanyakan Fungsi Hukum Sebagai Norma Dalam Masyarakat Karena Hingga Saat Ini Filsafat Yang Dianut Selama Berabad Abad Telah Gagal Menempatkan Hukum Sebagai Pranata Yang Fungsial Padahal Hukum Adalah Lembaga Terpenting Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Bahkan Secara Bertahap Hukum Telah Menggantikan Fungsi Agama Dan Moralitas Sebagai Instrumen Penting Untuk Mencapai Ketertiban Sosial Atau Sosial Orta Inilah Yang Disering Disebut Sebagai Fungsi Hukum Sebagai Atau Sosial Engineering Pada Masa Sekarang Ilmu Hukum Ponsional Inilah Yang Dipandang Paling Realistis Dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Perkembangan Ilmu Hukum Kearah Ilmu Hukum Ponsional Menunjukkan Bahwa Konsep Law As What Is Written In The Books Terus Mengalami Penyempurnaan Kepada Konsep Komplementernya Yakni Law As What Is Functioning In Sosial Perubahan Konsep Hukum Dari Konsep Positivistik Konsep Empiris Sosiologis Mau Tak Mau Membawa Konsekuensi Metodologis Untuk Diterapkannya Metode Sientifik Karena Langkah-langkah Tenis Dan Desain Penelitiannya Lebih Ditekankan Pada Observasi Dan Analisis Yang Bersifat Empirik Kuantitatif Nah Inilah Gambaran Kami Mencoba Menggambarkan Secara Sederhana Bagaimana Perbedaan Di dalam Melihat Ruang lingkup Kajian Ilmu Hukum Dengan Implikasi Metode Yang digunakan Tadi Metode Pendekatan Kualitatif Maupun Metode Pendekatan Kuantitatif Perkembangan Perkembangan Ilmu Hukum Baik Dalam Perspektif Sosiologis Maupun Ponsional Keduanya Memasukkan Ilmu Hukum Kedalam Realitas Empirik Menyebabkan Penelitiannya Menghasilkan Teori-teori Tentang Eksistensi Dan Punsi Hukum Dalam Masyarakat Berikut Perubahan-perubahan Yang terjadi Dalam Proses-proses Perubahan Sosial Teori-teori Inilah Yang dikenal Dengan The Social Theory Of Law Sedangkan Penelitian-penelitian Empirisnya Biasa disebut Sosio-legal Reset Yang pada Hakikatnya Merupakan Bagian dari Penelitian Sosial Atau Penelitian Sosial Kesimpulan Kami Pada Hakikatnya Terdapat Dua Pendekatan Yang dapat Digunakan Yang Membawa Implikasi Pada Metode Penelitian Atau Kajiang Ilmu Yakni Pendekatan Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Pendekatan Dari Sudut Pandan Teori Filsafat Ilmu Membedakan Ilmu Dari Dua Sudut Pandangan Yaitu Pandangan Positivistik Yang Melahirkan Ilmu Empiris Dan Pandangan Normatif Yang Melahirkan Ilmu Normatif Pandangan Ini Juga Berlaku Bagi Ilmu Hukum Menurut Karakter Aslinya Ilmu Hukum Merupakan Ilmu Normatif Tetapi Pada Sisi Lain Ilmu Hukum Juga Memiliki Sigi Empiris Dan Sisi Empiris Inilah Yang Menjadi Kejian Ilmu Hukum Empiris Sebagai Sesuatu Yang Normatif Ilmu Hukum Dapat Didekati Dan Diteliti Secara Kualitatif Dan Sebagai Sesuatu Yang Empiris Ilmu Hukum Dapat Didekati Dan Diteliti Secara Kualitatif Maupun Kuantitatif Tergantung Pada Sifat Datanya Penelitian Hukum Telah Berkembang Sedemikian Rupa Mengikuti Perkembangan Pandangan Tentang Hukum Itu Sendiri Klasifikasi Yang Dilakukan Para Ahli Tentang Hukum Tidak Terbatas Pada Hukum Normatif Atau Doktrinal Seperti Hukum Sosiologis Empiris Belaka Tetapi Berkembang Lebih Jauh Hal ini Terjadi Karena Hukum Bukan Sesuatu Yang Harus Dilaksanakan Untuk Mendapatkan Kadilang Semata Melainkan Juga Sebagai Objek Yang Dipelajari Yang Tujuannya Untuk Mencari Kebenaran Demikian Rekan-rekan Sekalian Bapak Dosen Presentasi Kelompok Kami Dan Kuranya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Terima 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Nanti Nanti Topik yang lain Minimal Seperti ini Jadi Sampai Termsupai Bukan Para Pakar Berima Bukan Kalau Bisa Mengguasai Materi Ini Bukan Kalian Kanak Hai mimpumi untuk dihubungi tidak hanya jadi jadi praktek hukum jadi jadi konstruksi ya Hai benar Bapak konstruksi Pak hai 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 lakukan tanakan dari goken main saya memberikan pertanyaan saya memberikan pertanyaan tidak hanya Pak Iwa yang keluar saja saya juga sudah hadir Pak Eko sudah hadir Pak Eko sudah hadir Pak Eko sudah bisa berkisah sama Pak Adel Mas Fadel Pak Adel sudah hadir di Bantu Pak Iwa saya akan kelompoknya lain kelompok 2, 3, 4, 5, 6 menjual satu kelompok satu pertanyaan ujim bertanya Pak dari kelompok 7 Pak saya mau tanya nih sama Puan Pekasro Bapak-Bapak tadi kan disitu kan ada aliran ya aliran hukum kalau menurut Bapak-Bapak aliran hukum anak yang paling tua sudah jatuh Pak terima kasih izin bertanya juga boleh Pak izin bertanya juga Pak boleh ini kan kita membahas mengenai perkembangan ilmu hukum jadi pertanyaan saya ini mengenai pengaruh globalisasi pada ilmu hukum jadi bagaimana globalisasi mempengaruhi perkembangan ilmu hukum di Indonesia itu saja pertanyaan saya Pak dari kelompok 8 Pak nama dengan kelompok 8 kelompok 8 Pak siap pengaruh globalisasi ya Pak iya pengaruh globalisasi di perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik Pak saya juga Pak Muhammad Wendra dari kelompok 6 maaf suara saya terdengar sebelumnya Pak silahkan Pak kedengaran ya baik ini kan terkait dengan implikasi metodologis hukum implikasi metodologis hukum kan jelas ya mengacu pada konsekuensi atau risiko yang kita gunakan dalam pemilihan metode penelitian dalam penelitian hukum itu jelas nah sederhananya metode yang kita pilih ini kan akan menentukan hasil dari penelitian kita kemudian pemahaman kita terhadap suatu masalah hukum kayak gitu atau bahkan cara kita menyusun argumen hukum ya seperti itu nah jadi maaf Pak jadi gini Pak terkait dengan pertanyaannya adalah ketika kita melakukan penelitian penelitian hukum yang berkaitan dengan hukum adat Pak nah apabila apabila kita menerapkan metode penelitian hukum pada studi hukum adat bersifat oral dan tidak tertulis nah apa konsekuensi yang kita dapatkan nih ketika kita melakukan penelitian terhadap penelitian hukum adat Pak karena sejatinya hukum adat itu biasanya itu bersifat tidak tertulis terima kasih izin Pak Irwan saya dari kelompok 5 Dasril ingin bertanya nih Pak Irwan silahkan Pak Pak Dasril mantap Pak Irwan presentasinya itu luar biasa sekali sangat mendetail tapi saya coba akan bertanya yaitu tentang pendek aja Perwan apa sih yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia itu aja Perwan apa yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia itu saja Perwan terima kasih terima kasih Pak Dasril baru 4 kelompok ini Pak Pak dosen ada kelompok 7 kelompok 8 kelompok 6 kelompok 5 mungkin kelompok lain silahkan Bapak Ibu boleh Pak Irwan tiga mewakili pertanyaan saya mengenai mengenai pendekatan positif positifisme hukum apakah menurut Pak Irwan itu masih relevan di tengah perkembangan hukum internasional dan juga mungkin hak-hak maksud saya hak asasi manusia yang seringkali didasarkan pada norma moral universal begitu Pak Irwan pertanyaan kami terima kasih terima kasih Pak Irwan selanjutnya mungkin ada yang lain lagi Pak Bapak Ibu atau kami jawab dulu Pak dosen ini sudah yang lain lagi dibantu ya mungkin rekan-rekan lain dulu ada dari Mas Eko Pak Eko kemudian ada Pak Fadel jawaban bantulah jawab pertanyaan teman-teman tadi teman-teman yang lain saya izin Pak jawab dulu pertanyaan dari kelompok tujuh nanti Pak Eko Budesi dengan Pak Fadel menyusul untuk membantu saya pertanyaan dari kelompok tujuh pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di pemaparan saya tentang dari sekian aliran hukum yang ada aliran hukum mana yang paling tua nah yang paling tertua dalam pemakalaan kami ini adalah aliran hukum alam Pak atau aliran hukum ini aliran hukum tertua di jaman di jaman Yunani puno jadi ini jaman-jaman filosof sebelum Plato segalipun itu jaman setua jadi sebelum Plato ada setua lagi kemudian dilanjutkan oleh Plato kemudian Socrates kemudian Plato dan Aristoteles ajaran aliran hukum betertua atau aliran hukum alam ini pada prinsipnya memiliki tiga pandangan atau kita bagi dalam tiga kelompok yang pertama teori klasik teori klasik inilah yang dipelopori oleh filosof Yunani kuno tadi Socrates Plato maupun Aristoteles jadi Plato dan Aristoteles ini memperkenalkan apa yang disebut dengan konsep natural justice atau keadilan alam Aristoteles menjelaskan bahwa selain hukum khusus yang dibuat oleh manusia ada satu hukum umum yang sesuai dengan alam makanya ini juga disebut dengan hukum kodrat sebutan lain dari hukum alam aliran kedua dari aliran hukum alam ini adalah teori teologis teologis dalam konteks dalam konteks teologis sosok yang paling berpengaruh adalah Thomas Aquinas Aquinas membedakan hukum atas empat hal antara lain hukum abadi hukum alam hukum manusia dan hukum sakral hukum abadi dimaknai akunas sebagai ratio divinae sapientale atau kebijakan ilahi yang mengerahkan semua tindakan dan gerakan manusia jadi ini kayak apa ya kalau di dalam teologi Islam biasa kita ada apa namanya itu dalam pandangan teologi Islam ada aliran jabariah yang menganggap bahwa semua tindakan kita ini sudah ditentukan dan diarahkan gerakan manusia ini sudah merupakan bagian dari ketentuan ilahi yang kira-kira mirip-mirip pandangan Thomas Aquinas tadi kemudian teori ketiga dari halirang teori hukum rasionalistis ini di prakar saya oleh Hugo de Groot Herodius menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum ini berasal dari akal intelektual manusia oleh karenanya prinsip hukum halam tidak berkaitan dengan perintah Tuhan pun Tuhan tidak dapat mengubah Tuhan berperan sebagai pencipta hubungan hukum alam hanya sebatas pencipta semata penyebaran hukum alam dengan akal hanya dapat dilakukan oleh manusia ini lebih rasional ini pandangan dari Hugo de Groot tadi kalau yang aliran teologis dengan aliran yang pertama tadi itu lebih bersifat kontemplatif ya atau yang apa namanya tuh yang tadi saya sebutkan lebih mengedepangkan pasrah terhadap kebijakan ilahi menurut istilah Aquinas tadi jawab pertanyaan tentang aliran hukum yang paling tua mungkin pertanyaan dari kelompok 8 ada kawan kami dari anggota kelompok 1 yang lain pertanyaan dari kelompok 8 mempertanyakan bagaimana pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu izin kepada perekan yang lain dari kelompok 1 ada yang bisa mas Eko hadir Pak Eko ada revusi ada Pak padat baik kalau membantu menjawab nanti langsung aja Pak Eko saya jawab lagi bukan monopoli tapi kalau tidak dijawab nanti kelompoknya juga tidak saya menjawab kami mencoba menjawab dari kelompok 8 pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu saya kira ini kita sudah pahami semua bahwa salah satu apa yang disebut dengan globalisasi itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal yang paling mempengaruhi perkembangan ilmu hukum adalah terutama di bidang teknologi informasi Pak kita belajar tentang cybercrime dan kejahatan melalui cyber dalam dunia perdata pun juga ada beberapa transaksi-transaksi hubungan keperdataan dilakukan melalui teknologi cyber tidak hanya di bidang kriminal di bidang keperdataan hubungan-hubungan diplomatik dan politik sebagainya sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi perkembangan yang nyata dari ilmu hukum itu sendiri dalam praktik bisa kita lihat misalnya di dalam janjian-perjanjian yang bersebut elektronik mana yang bersebut profesional tanda tangannya harus dilihat dan dihadiri langsung sekarang lewat teknologi informasi semua bisa dikasih dan dipalidasi melalui teknologi informasi tadi tentu di dalam pengaruhnya di dalam perkembangan ilmu hukum ini sangat signifikan kaitannya bukan kaitannya dengan penegakan hukum tapi kaitannya dengan perkembangan ilmu hukum apa kaitannya saya coba ingin mengungkapkan kaitan ini bahwa ketika kita meneliti suatu objek atau fenomena hukum yang berkaitan dengan dampak globalisasi tadi ini kan pertama kita menentukan ini penelitian apa dalam pandangan saya sendiri termasuk penelitian yang bersifat sosiologis karena yang diteliti adalah keadaan faktual faktual yang disebut oleh dosen kita tadi hal yang empirik atau hal yang realistis terjadi dalam dunia dunia pergaulan dari sisi ilmu hukum sendiri maka tentu pendekatan yang digunakan dalam meneliti pengaruh globalisasi ini adalah pendekatan kuantitatif tapi tidak murni bisa digabungkan dengan pendekatan doktrinal itu ada beberapa norma-norma asas-asas hukum prinsip-prinsip hukum kaedah-kidah hukum yang dapat memperkuat di dalam rangka menyempurnakan pendekatan dalam meneliti pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu hukum tadi pengaruh globalisasi sangat berpengaruh dalam menentukan juga di ilmu hukum kaitannya dengan metodologi pendekatan yang akan digunakan dalam meneliti dampak globalisasi kemudian kemudian jawaban kami kepada kelompok kemudian kelompok enam pertanyaan kelompok enam tentang eksistensi hukum adat sebagai hukum tidak tertulis ketika dia menjadi objek penelitian kira-kira begitu kami menangkapnya tadi pak pertanyaannya tadi dari kelompok enam terus bagaimana jika ini menjadi objek penelitian metodologi apa yang digunakan kalau yang diteliti adalah hukum adat saya kira hampir sama tadi dengan penjelasan kami di awal bahwa pendekatan penelitian meneliti fenomena hukum adat atau variable hukum adat sebagai objek kajian hukum kita bisa menggunakan tergantung tadi yang saya katakan dalam pengaparan tergantung datanya kita mau concernnya dimananya kalau yang akan kita teliti adalah berkaitan dengan aspek pelaksanaan bagaimana realitas pelaksanaan atau penegakan hukum adat dalam suatu masyarakat misalnya maka tentu sebaiknya menggunakan penekatan sosial legal atau penggabungan dari pendekatan hukum dogmatik pendekatan sosiologis empirik hanya bisa digunakan dengan pendekatan data kualitatif maupun pendekatan kuantikan kalau dipertanyakan mana yang lebih dominan tentu kalau di dalam penelitiannya mungkin yang lebih dominan adalah suksesnya karena yang diteliti adalah suatu keadaan yang bersebut hal yang nyata nah aspek dogmatik kriminalnya atau normatif hukumnya lengkapi menyebabkan penelitian tentang hukum adat pertanyaan dari kelompok lima pertanyakan apa yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia perkembangan ilmu hukum maksudnya perkembangan ilmu hukum di Indonesia kaitannya dengan implikasi metodologis barangkali begitu ya apa yang mempengaruhi ya yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum jawab pertanyaan ini apa yang mama ini kayak apa jadi kayak menjawab mempengaruhi mempengaruhi ini ini ada di bukunya Daniel Eslef ini kalau gak salah yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia ya iya pak izin bapak kami coba jawab apa yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia kalau yang dimaksudkan adalah perkembangan penegakan hukumnya apa apa namanya sistem hukum ya apa yang mempengaruhi perkembangan hukum saya mempersempitnya menjadi sistem hukum mempengaruhi sistem hukum ada tiga aspek yang tercakup dalam sistem hukum yang pertama adalah substansi kemudian yang kedua adalah struktur hukum dan yang ketiga adalah legal kalser atau budaya hukum nah tiga aspek ini sangat mungkin juga sangat berpengaruh besar di dalam perkembangan hukum di Indonesia yang pertama tentang substansi pembentukan hukum itu sendiri yang mempengaruhi sistem hukum itu pembentukan sistem hukum pembentukan substansi hukum nah itu kerjanya di parlemen bersama pemerintah bagaimana apa yang mempengaruhi pemerintah di dalam membuat hukum lebih baik tentu tergantung pada politik hukum pemerintah yang ada di dalam prolegnas kita bisa melihatnya di dalam rancangan prolegnas pemerintah untuk mendeskripsikan sejauh mana pemerintah punya perhatian di dalam perkembangan hukum di Indonesia ini dari sisi pembentukan substansi atau peraturan perundang-undangan undang-undang yang menjadi kewenangan dari DPR bersama pemerintah kemudian yang kedua adalah struktur atau aparat penegak hukumnya sendiri nah ini juga sangat berpengaruh di dalam perkembangan hukum wajah hukum Indonesia itu terdeskripsikan atau tergambarkan melalui watak cara-cara humanis atau tidak humanis aparat penegak hukum di dalam menegakkan hukum ini akan menjadi potret perkembangan hukum di Indonesia kemudian tidak hanya dari sisi attitude sikap tapi juga dari sisi penguasaan tentang norma hukum keterampilan maupun skill pengetahuan dari aparat struktur penegak hukum itu sendiri kemudian yang ketiga tentang legal culture atau budaya hukum budaya hukum masyarakat ini juga sangat berpengaruh karena itu akan memberikan penilaian baik tidaknya raksanaan hukum di tengah masyarakat kemudian yang kedua apakah masyarakat dapat menerima dalam arti patuh terhadap setiap produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah atau justru sebaliknya bulkan resistensi contoh misalnya kita bisa lihat disini bagaimana sikap beberapa kelompok warga negara ketika undang-undang terakhir yang merupakan kodifikasi hukum itu undang-undang Omnibus Law Omnibus Omnibus Law ini yang kita pandang sebagai produk pemerintah merupakan kodifikasi kumpulan dari beberapa harmonisasi ada dari beberapa peraturan hukum sinkronisasi kalau begitu ternyata itu menimbulkan reaksi yang tidak semuanya positif ada juga yang resisten karena banyak penilaian dari situ nah dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana budaya masyarakat dari aspek kepatuhan dalam menerima atau tidak setiap produk hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah kemudian selanjutnya pertanyaan dari kelompok tiga mungkin dari rekan kelompok saya ada yang mau membantu langsung aja Pak Pak Eko Pak Darul maupun Pak Fadel Fadel Bu Disa Bisa Pak Fadel pertanyaannya apa tadi biar saya cari dulu saya saya catat nih Bu ya saya bacakan pendekat ini pertanyaan dari Pak Erwin nih kelompok tiga kalau gak salah ini pendekatan positifisme hukum apakah masih relevan dipergunakan di dalam khasana hukum internasional maupun hukum nasional jadi positifisme saya mungkin bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erwin kelompok tiga positifisme hukum dengan saya juga catat apakah pendekatan positifisme hukum masih relevan gunakan di dalam hukum internasional maupun dengan hukum internasional ataupun dengan dikaitkan dengan hak asasi manusia hak asasi manusia terima kasih luar biasa pertanyaannya ini pertanyaannya buat guru besar ini Pak ini yang jawabin udah kayak dokter ini pas bisa dokter ini udah stylenya udah pas ini tinggal gelarnya aja ini belum kanan-kahan udah dokter ini Pak Iwan ini izin Pak ini hanya belajar kalau kita lihat ini udah cocok ini kelasnya ada sekelas dosen nih Pak iya luar biasa Pak dosen bagaimana Ibu Disa atau Mas Eka baik supaya tidak kakun di kelas kita mungkin nanti ada sambil jalan bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain pendekasan positifisme hukum apakah masih relevan digunakan dalam hukum internasional maupun hak asasi sependek bacaan kita ini Pak bacaan saya juga ini Pak mohon dalam hukum internasional memang salah satu ciri khas dari positifisme hukum ini adalah sistem kodifikasi secara universal positifisme selalu melihat hukum sebagai produk yang dibuat oleh negara atau kedalatan negara hanya negara yang bisa membuat hukum dan hukum itu harus dibuat dalam bentuk tertulis atau peraturan perundangan ini hampir dianut secara universal oleh negara-negara di dunia jadi kekatannya terutama yang digunakan oleh Austin tadi bahwa disitu ada peran kedaulatan negara dan disitu ada hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku kita pernah mendengar dosen kita mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari positifisme hukum itu atau hukum tertulis adalah senantiasa tertinggal atau tertati-tati mengikuti perkembangan atau dinamika masyarakat yang ada itu salah satu kelemahan tetapi nampaknya kelemahan ini tidak menyurutkan beberapa negara-negara besar di dunia termasuk Amerika misalnya itu masih sangat mengedepangkan hukum yang bersifat tertulis memang ada beberapa negara juga yang menggunakan hukum the living law tetapi seperti misalnya negara-negara yang menganut sistem common law itu ada tetapi ternyata dalam praktiknya juga seperti Inggris maupun negara lain juga di parlaminnya juga mengesahkan undang-undang jadi kita baca di dalam pelajaran dulu-dulu kita bahwa living law digunakan oleh negara-negara common law system tapi ternyata juga tidak murni sampai hari itu juga menggunakan hukum tertulis karena kalau parlaminnya tidak ada kerjanya itu nanti mengesahkan beberapa peraturan sudah hampir sama dengan Amerika jadi ternyata memang positifisme ini jadi tren jadi memang Indonesia juga tidak bisa lepas dari positifisme hukum mungkin yang ada adalah perkembangan perkembangannya atau misalnya tentang dominasi negara itu akan mengalami perkembangan yang tadinya menjadi dominasi negara murni dalam membentuk peraturan sekarang dalam penentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada keterlibatan partisipasi mulai dari mulai dari punyusunang ada namanya tadi prolegnas kemudian dalam proses pembentukannya ada sosialisasi ada FGD dan segala macam ketika menjadi rancangan jadi proses pembentukannya betul ditentukan oleh negara tetapi melibatkan partisipasi dari masyarakat ini adalah perkembangan bahwa dinamika positifisme hukum di Indonesia juga itu senantiasa memberi ruang keterlibatan partisipasi publik apakah di dalam bagaimana dengan hak asasi manusia apakah masih relevan juga positifisme ya saya kira mungkin kalau dikaitkan dengan undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan hak asasi manusia Pak memang sangat dibutuhkan masih sangat relevan karena bagaimana bisa menyeret ataukah membawa terduga pelaku atau tersangka ke pengadilan HAM kalau tidak dikasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku yang ditetapkan oleh negara jadi kesimpulan kami terdapat pertanyaan kelompok 3 apakah pendekatan positifisme masih relevan sampai hari ini di dunia internasional maupun dalam hak asasi manusia sangat diperlukan sekarang sebagai sebuah apa namanya naskah otentik yang ditetapkan oleh negara yang berdaulat luar biasa luar biasa saya terkagum 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 luar biasa sekali ternyata tidak menyangka penampilan perdana begitu meyakinkan nanti kasihan teman-teman berikutnya minimal harus sama dengan Pak Irwan saya malah ini Pak terkagum 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 ini 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 rajin ya rajin baca rajin diskusi yang kita harapkan memang maksud mahasiswa hukum ini seperti Pak Irwan jadi pengetahuan saya rasa cukup paripurna saya mencoba mencari-cari tadi kesalahan jawaban ataupun kesalahan ucapnya tidak ada Pak Irwan sudah pas semua itu tidak ada saya cari-cari coba kesalahan paling nanti saya tambahkan sedikit-sedikit tadi aliran paling tua ya benar yaitu aliran yang bersifat teologis tadi kan ada tiga perkembangan tiga perkembangan fase pemikiran manusia dan itu juga menjadi menjadi hal yang hal yang juga hal yang sama juga terjadi di dalam perkembangan aliran-aliran ilmu hukum itu fase teologis fase metafisis dan terakhir fase positifis tapi tepat itu pas telahnya Pak Irwan saya kira sudah banyak buku yang dibaca ini jangan-jangan kalau saya lihat di belakang Pak Irwan buku semua isinya lemari itu isinya jangan buku semua jadi di fase awal memang kita manusia ini perkembangannya dan dapat kita amati juga karena ini memang kondisi real di semua budaya saya kira juga di awal-awal manusia cenderung kalau saya katakan bergantung Pak Irwan mengatakan ada aliran Islam Jabariah mungkin seperti itu bergantung kepada kehendak ilahi atau kehendak Tuhan yang sangat dipentingkan itu fase yang disebut dengan fase teologis memang tidak terbatas pada ajaran agama fase teologis yang bersifat supranatural yang bersifat surgawi yang hal-hal yang masih mengandalkan tadi kepercayaan kepercayaan keyakinan keyakinan salah satu tadi ajaran aliran hukum kodrat aliran hukum kodrat yang mulai dari era klasik Pak Irwan eranya para filsuf-filsuf Yunani terus banyak sekali sampai ada banyak aliran kemudian di Agustinus gereja Romawi katolik Romawi di abad pertengahan sekiranya di abad pertengahan kemudian kaum Monarkomasen dan seterusnya itu masih mengandalkan kepercayaan ataupun pemikiran teologis tadi kemudian berkembang tadi pas Pak Irwan juga bilang yaitu paham yang sudah lebih mulai meninggalkan keyakinan ataupun kepercayaan ataupun ketergantungan terhadap hal-hal yang bersifat tadi itu ketuhanan masuk patse metafisis metafisis itulah tadi tokoh-tokohnya Hugo de Grote kemudian masuk juga tokoh-tokoh pemikir-pemikir sudah itu kan dan seterusnya yang yang mulai mengandalkan keyakinan pada panca indera jadi mulai bersifat materialis materialis mengandalkan panca indera dan terakhir baru memang yang juga kita rasakan manusia perkembangan manusia di beberapa mungkin tidak harus sama di beberapa kebudayaan meninggalkan tadi hal-hal yang bersifat teologis dan metafisis akhirnya masuk ke dalam sistem positifis yang benar-benar sangat mengandalkan sangat mengandalkan sangat bergantung kepada penelitian-penelitian bukti-bukti empiris bukti-bukti yang bersifat indrawi itu ya Pak Irwan jadi tepat sekali tadi memang aliran yang pertama itu aliran hukum kodrat kemudian pengaruh globalisasi ya tentunya globalisasi dapat kita sama-sama rasakan sangat berpengaruh terhadap hukum utama kaitannya dengan hukum-hukum yang bersifat internasional itu nanti kaitannya dengan hukum dagang internasional pengaruh kodrat organization jadi hampir semua bidang hukum dengan era globalisasi ini dapat kita katakan semuanya sudah ter cakup semuanya sudah ter apa terharmonisasi tersinkronisasi terunifikasi dalam sistem hukum global semua bidang saya kira di bidang konstruksi juga Pak Irwan saya kira sudah ada standar-standar minimum yang dikeluarkan oleh organisasi organisasi tidak hanya nasional tapi juga internasional mungkin siapa lagi di sini Bu Kurnia di bidang apa Bu Kurnia bergeraknya di bidang apa saya di hotel Pak di apa hotel di bidang perhotelan juga pasti ada kan asosiasi asosiasi internasional berbagai standar-standar minimum di bidang perhotelan seperti bagaimana untuk bisa menjadi bintang lima bintang empat bintang tiga itu kan standarnya harus internasional tidak standar lokal itu bagian dari globalisasi tadi contohnya standar-standar pelayanan standar-standar minimum tadi yang menjadi pengaruh besar di dalam hukum globalisasi di semua lini di semua lini Pak Irwan sudah jelaskan juga dengan sangat bagus luar biasa saya tadi nambahkan aja intinya globalisasi itu pengaruhnya lebih tadi kepada harmonisasi unifikasi dan standarisasi dari hukum nasional yang kemudian terpengaruh oleh globalisasi jadi dampaknya tentunya ada plus minus mungkin dampak dari segi positifnya dampak negatifnya tentunya tetap ada resistensi kita rasakan terhadap globalisasi ini seperti mencederai mencederai kedaulatan negara itu yang kadang-kadang kita rasakan apalagi negara kita memiliki sejarah memiliki sejarah sebagai negara yang pernah dijajah pernah mendapatkan penjajahan maka isu globalisasi ini tentunya kental dengan nuansa kedaulatan yang semakin terenggut baik itu kedaulatan hukum maupun kedaulatan di berbagai bidang di berbagai bidang di bidang hukum di bidang ekonomi kita rasakan semakin tidak berdaulat jadi ada yang mengatakan neoliberal neolib neolib neokolonialisasi hal-hal itu dapat kita rasakan itu lah peranan hukum bagaimana mengembalikan agal globalisasi ini bisa kita kendalikan tidak merongrong tidak merusak tidak mencederai cita-cita para pendiri negara ini sebagai negara hukum kemakmuran yang berdasarkan Pancasila jangan sampai globalisasi mendorong Indonesia pada tadi ya kepentingan-kepentingan asing yang sampai saat ini yang sebenarnya sudah sangat kita rasakan gitu ya rekan-rekan ya luar biasa ini tanya-tanya berikutnya apa Pak Irwan tadi hukum adat ya tanyaannya Wendra juga kok bisa Wendra berpikir hukum adat berarti nanti Wendra nulisnya tentang hukum adat itu ya ya Wendra ya anak Wendra ya nantinya hukum adat berat ya berat itu iya berat itu kalau mau meneliti hukum adat Wendra tapi kita dukung ya iya Pak karena kan hukum adat itu tidak tertulis ya dulu ada pakai hukum adat dosen Iblab yang menulis disertasi tentang hukum adat ya kalau nggak salah Dr. Erwin Dr. Erwin Tahrudin jadi sekarang sudah keluar ya dulu dia tentang masyarakat adat ya tentang masyarakat adat di mana tuh yang terkena dampak dari pembangunan pabrik semen ya itu bagus tentunya kalau mau meneliti tentang apa hukum adat ya ya konsekuensinya luasnya berat ya jadi harus apa namanya mempertimbangkan berbagai hal ya misalnya konsekuensinya konsekuensi penelitiannya ya masalah dinamikanya ya masalah metodologinya tadi yang disampaikan Pak Irwan ya metodologi penelitian kita kan ada dua ya normatif atau penelitian empiris ya apakah mau fokus ke normatifnya ya mungkin kalau fokus ke normatifnya ya tadi eksistensi hukum adat ya nanti Ewendra bisa lihat misalnya di undang-undang dasar ya pasal-pasal tentang hukum adat kemudian bagaimana implementasinya di undang-undang ya di kemudian bagaimana penegakan hukumnya ya di apa namanya di Indonesia ya hukum adat ini terutama mungkin dikaitkan juga benturan-benturannya dengan hukum-hukum positif ya dengan hukum-hukum positif ya pilihan-pilihan hukumnya seperti apa itu ya Wendra ya tadi dijelaskan Pak Irwan sudah bagus ya karena disitu mengandung kesulitan tentunya kesulitan dalam pengumpulan datanya ya tentunya harus kunjung harus datanya datanya yang bersifat primer kalau saya kira ya kalau menulis hukum adat tidak bisa hanya itu di pustaka saja harus datang ya ke tempat masyarakat adat itu ya melakukan wawancara ya karena bukan jenis hukumnya hukum yang tidak tertulis ya walaupun mungkin sudah banyak yang menulis di buku-buku ya tapi harus Wendra ya harus datang artinya datang untuk melakukan observasi secara langsung terkait misalnya dengan efektivitas suatu hukum adat ya di wilayah tertentu ya Wendra ya tapi ini bagus ya kalau mau menulis tentang hukum adat karena jarang ya di Iblam ini yang menulis tentang hukum adat ini saya dukung nih Wendra nanti saya tunggu proposalnya ya ya tentang hukum adat siapa siapa Pak itu yang menarik tentang Pak Doosen tentang hukum adat di KUHP yang baru itu diakomodir ya kalau nggak salah di pasal 2 itu juga bisa pemidanaan berdasarkan hukum adat nah itu menarik kalau kita mungkin kalau yang sekarang kita lihat seperti yang ada di Aceh mungkin di Aceh atau di beberapa daerah juga sudah ada tidak hanya di Aceh saja hukum-hukum pidana yang menggunakan hukum adat itu perlu diteliti Wendra dari mana asalnya halo dari NTB Pak nanti ada hukum adat apa bagaimana penerapannya bagaimana efektivitasnya nanti kembangkan rumusan masalahnya rumusan masalahnya Pak Wendra bagus sekali baik siapa berikutnya Pak Dasril pengaruh yang tadi sudah dijelaskan pengaruh apa saja yang mempengaruh hukum Indonesia banyak sekali tadi Pak Irwan menggunakan pendekatan teorinya Lauren Friedman ya Pak Irwan luar biasa dengan empat sistem hukum empat faktor empat faktor yang memengaruhi sistem hukum yaitu dari segi substansinya ya Pak Irwan kemudian dari segi sarananya dari segi penegak hukumnya dan yang ketiga dari segi legal culture luar biasa jadi kita pakai terus itu kalau sudah menguasai empat faktor sistem hukum saya sampai di S3 juga saya pakai itu ya jadi kita menelah hukum apapun ditanya ya langsung kita empat itu aja langsung kita minimal kita sudah punya apa namanya punya bahan lah gitu ya punya bahan awal untuk menjawab suatu pertanyaannya kalau kita sidang S3 terutama ya kalau S1 tapi kalau S1 sudah bisa seperti Pak Irwan ini ya pengujinya pun udah langsung kasih A langsung menjawabnya dengan teori itu teori teorinya Lawrence Hidman tentang efektivitas hukum jadi ketika menanyakan apa pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia langsung terlintas Pak Irwan pakai Lawrence Hidman gitu ya Pak Irwan luar biasa tapi tentunya bisa saya tambahkan lagi karena saya sudah mencari tentunya yang mempengaruhi hukum tadi memang harus dijawab dengan empat dari segi substansinya dari segi apa tadi pedagang hukumnya itu juga mempengaruhi kemudian dari segi sarana dan perasanannya dan keempat tadi dari segi budaya hukumnya dan itu ya khusus untuk Indonesia kondisi kekinian di Indonesia tentunya Indonesia sendiri kalau kita lihat hukumnya dipengaruhi oleh substansinya Pak Irwan substansi hukumnya dipengaruhi oleh hukum-hukum kolonial Belanda kita tidak bisa tidak bisa pungkiri sampai saat ini terutama di substansi-substansi yang terkait dengan hukum acara hukum acara atau hukum di pengadilan kita masih menganut metode sistem civil law dan itu yang mempengaruhi beda dengan negara tetangga misalnya Malaysia Singapura yang merupakan jajahan Inggris dia menggunakan sistem peradilan common law jadi sangat berbeda berbeda dari segi hukum acaranya dari segi hukum acaranya misalnya kalau di common law kita mengenal tribunal yang dia itu bahkan kalau saya pernah ke Australia yang memutuskan bersalah itu bukan hakim bukan hakim tapi ada yang namanya juri ada yang namanya juri itu di negeri common law saya pernah kawasan ini kok ada 12 orang kumpul 12 orang itu juri dan itu bukan hakim bukan hakim bukan ahli-ahli hukum tapi diambil dari masyarakat dari wartawan dari guru dari dosen dari pastor pendeta itu dipilih oleh negara untuk menentukan satu kasus bisa kasus pidana bisa kasus perdata nah itu yang kita tidak jadi bagaimana aspirasi publik justru dibuka di negeri-negeri common law itu ya jadi kalau dikitakan hakim itu tidak boleh harus independen ini justru direkrut dari masyarakat juga membedakan dan itu kalau kita di Indonesia khusus Indonesia itu dipengaruhi oleh hukum kolonialisme civil law yang berasal dari Belanda tentunya ya kemudian hukum adat juga kita masih dipengaruhi ya terkait lain juga pengaruh agama hukum Islam jadi Indonesia tidak membenci juga civil law hukum Islam terutama untuk jenis hukum di bidang family law misalnya hukum waris hukum pernikah perkawinan memang masih terbatas ya hukum-hukum Islam yang lain belum hukum pidana misalnya tapi kalau kita lihat isi KUHP kita juga masuk di situ pengaruh-pengaruh Islam misalnya tentang jenis-jenis hukuman kita masih mengenal hukuman mati contohnya hukuman mati yang itu tidak ada di sudah dihapuskan di negara-negara Eropa tapi di Indonesia masih mencantumkan hukuman mati sebagai bagian dari pimpinan artinya pengaruh hukum Islam karena di hukum Islam memang ada hukuman mati itu walaupun terbatas terbatas pada jenis pidana-pidana tertentu yang bisa dihukum mati hanya sedikit saja hanya sedikit sekali tapi di Indonesia cukup banyak mulai dari narkotika pidana-pidana korupsi pun ada hukuman matinya ada puluhan pasal ada puluhan undang-undang di Indonesia yang mengancam pelakunya dengan hukuman mati jadi ada pengaruh agama juga tentunya juga terakhirnya pengaruh globalisasi saya kira itu ya rekan-rekan pengaruh politik tentunya sangat penting sekali apalagi hukum ini sekarang dirasakan menjadi seolah-olah seperti gunman seperti gunman seperti alat tembak untuk kepentingan politik yang paling mempengaruhi dan sudah harus nantiasa suarakan hukum ini harus dikembalikan lagi kepada cita-citanya kepada apa kepada politik hukumnya kepada falsafah andasan-andasan filosofisnya yang gagasan-gagasan filosofis ini yang harus terus-terus dibahas sehingga jenis-jenis praktek-praktek hukum yang tadi saya katakan hanya dijadikan untuk kepentingan itu bisa kita awasi terakhir positifisme dikaitkan dengan moral dengan hukum internasional yang empat sekali jawabannya Pak Iwan luar biasa saya pun merasakan hal yang sama dan akan menjawab yang sama tadi ya dengan Pak Iwan bahwa positifisme ya justru benar tadi ya karena tadi dikaitkan dengan pertanyaan nomor satu aliran paling tua ternyata memang positifisme positifisme itu puncak ya puncak dari ya fase ya perkembangan ilmu hukum termasuk fase perkembangan pemikiran manusia tadi kan setelah manusia melewati ya fase teologis fase metafisis masuk terakhir ke fase positifisme karena memang positifisme itu memberikan kepastian hukum ya memberikan sumber hukum yang jelas ya rekan-rekan ya makanya sekarang digiatkan ya penulisan penulisan kodifikasi tadi ya Pak Iwan termasuk di bidang hukum internasional ya mungkin kalau dikumpulkan konvensi-konvensi raktat-raktat ya agreement-agreement itu kalau dikumpulkan mungkin sudah ya sudah seperti lautan itu ya jumlahnya ya saking banyak misalnya di bidang konstruksi ya Pak Iwan ya saya kira sudah ribuan kali ya dibuat oleh organisasi-organisasi di bidang pengangkutan kalau saya di bidang pabianan di bidang perdagangan lah di bidang perdagangan internasional ya buat threat organization ya ada belum lagi organisasi-organisasi regional ya tentang pengangkutan barang ya tentang kontrak internasional wah luar biasa ya ada berbagai macam ya untungnya sekarang sudah ada di online semua jadi kita gampang mengaksesnya dulu mungkin sebelum ada online ya ditaruh di perpustakaan wah itu bisa sampai perpustakaannya mungkin seluas ini ya seluas apa ya seluas Nayan kali ya seluas gelora Bung Karno kali ya kaking banyaknya kalau mau menyimpan ya dokumen-dokumen hard copy dari hukum-hukum internasional itu ya kira-kira itu jadi masih sangat relevan positifisme ini juga kaitannya dengan kedaulatan negara kemudian kaitannya dengan HAM betul tadi justru dengan positifisme ini ya kalau digunakan untuk melakukan penegakan HAM ya dia akan lebih efektif karena tadi lebih jelas ya dasar hukumnya ya walaupun positifisme juga bisa dipakai sebaliknya ya Pak Iwan tadi sebagai gunman tadi ya sebagai senjata untuk ya menindas ya senjata untuk ya menindas HAM ya itu pun bisa tergantung apa orang men behind men behind behind the gun tapi positifisme ini ya bisa saja ya memberikan apa tidak bermoral ya tidak bermolar artinya justru ya undang-undangnya tidak bermoral tidak beretika nah itulah makanya harus juga terus diawasi ya era positifisme ini ya tetap harus kita sebagai para pelajar para mahasiswa hukum juga ya apa menghembuskan ya pemikiran-pemikiran hukum kodat kan hukum kodat ini adalah yang paling awal ya yang berisi tadi ya hal-hal yang bersifat surgawi ya hal-hal yang bersifat idealisme hal-hal yang bersifat apa ius konstituendum ya itu yang harus kita gaungkan kita jadikan kriteria ketika kita melihat dinamika hukum positif luar biasa ini bahasan kita ya kita berikan kita berikan kesempatan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi baru 1,2,3,4,5 kalau pun sudah cukup ga apa-apa ya tapi yang jelas kelompok yang yang belum ya pertemuan berikutnya harus bertanya ini kan yang sudah ya kita catat ini ya 7,8,6 ya 5,3 ya untuk pertemuan berikutnya kelompok yang belum bertanya harus harus bertanya gitu ya rekan-rekan ya oke pada sen ini luar biasa ya saya kira karena sudah jam 9 lewat lah ini ya kita tidak apa namanya kita berikan kesempatan untuk istirahat gitu ya besok besok sih weekend ya kalau saya besok saya ke Iblam juga ya ada acara di Iblam lembaga sertifikasi profesi Iblam akan didirikan ya tinggal pengesahan saja oleh BNSP jadi terkenakan yang mau mengambil sertifikasi profesi ya tidak perlu jauh-jauh di Iblam juga ada sertifikasi untuk bidang kepabeanan sehingga bisa beracara di pengadilan pajak ya sebagai pengacara kepabeanan atau sertifikasi di bidang pajak ya di bidang pajak kemarin sudah ada beberapa sesi sudah 3 batch ya 3 batch ya di lahan baru untuk rekan-rekan yang ingin rekan-rekan lawyer ya rekan-rekan lawyer tapi kalau untuk beracara di pengadilan pajak tidak harus sarjana hukum sebenarnya semua sarjana yang penting punya gelar sarjana yang penting punya gelar sarjana terus dia punya bukti memiliki pengetahuan di bidang perpajakan termasuk kepabeanan dan cukai caranya adalah dengan mengikuti pendidikan iblam sudah ada besok saya mau ikut apa namanya prosesnya baik terima kasih rekan-rekan saya kira cukup ya untuk sesi ini siapa pak siapa pak siapa cukup pak jadi rekan-rekan bisa disini udah 10 pak cukup lah ya cukup jadi teman-teman bisa tonton lagi penjelasan dari pak pak irwan luar biasa kita sangat menikmati mantep pak penjelasannya nantipun untuk selanjutnya kalau ada yang bertanya pak irwan nanti jawab juga lah terima kasih saya saya sekejutnya terima kasih pak terima kasih ayah Terima kasih.